Pengantar Kitab Filemon Surat Paulus kepada Filemon Filemon adalah seorang Kristen terkemuka yang rupanya menjadi anggota jemaat di Kolose. Ia memiliki seorang hamba yang bernama Onesimus. Hamba itu telah lari dari Filemon, tuannya itu. Kemudian, entah bagaimana telah berkenalan dengan Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara. Dengan bimbingan Paulus, Onesimus menjadi orang Kristen. Surat Paulus kepada Filemon ini merupakan permohonan Paulus supaya Filemon mau berdamai dengan Onesimus, hambanya itu, yang sedang disuruh pulang oleh Paulus. Paulus minta supaya Filemon sudi menerima kembali Onesimus, bukan hanya sebagai hamba yang sudah dimaafkan, tetapi juga sebagai sesama orang Kristen. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!